Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Yesaya Pasal 51 Kata-kata penghibur untuk Sion Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, Bapak leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekecap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan akan kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah tergejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman berubah kala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang merepukkan rahap, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat? Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang, dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluakan menjauh. Akulah, akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau. Yang memendangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari. Terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Dimanakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur. Dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan alamu yang mengharu birukan laut. Sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata kepada Sion. Engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah. Bangunlah, hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan. Isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum. Menghirup habis. Isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya. Tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya. Tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasan dan keruntuhan. Kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuhan. Di semua ujung jalan. Seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputin kehangatan murka Tuhan. Dan hardekalahmu. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas. Hai engkau yang mabuk. Tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu. Tuhan, Allahmu. Yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya, aku mengambil dari tanganmu. Piala dengan isinya yang memusingkan. Dan isi canggir kehangatan murkaku tidak akan kau minum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, Tunduklah, supaya kami lewat mengincak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah. Dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Yesaya Pasal 52 Tuhan menyelamatkan Sion. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kepaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putrision yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan nama ku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal nama ku. Dan pada waktu itu, mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit ke datangan pembawa berita. Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Hai, reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kenal kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikialah ia akan membuat tercengang banyak bangsa-bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Yesaya Pasal 53 Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Menginginkannya, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dibukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Keencaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulang. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak merembukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dari hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka diapikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai cerahan. Yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa. Sampai jumpa.